Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua Kembali bersama caira kelompok Tani Sirikumati Baik sahabat tani, untuk video kali ini Saya sedang berada di lokasi yang sedang memanen padi Dan untuk saat ini saya akan informasikan mengenai jenis padi apa ini Dan kemudian juga informasi tentang harga gabah kering panen untuk saat ini sahabat tani Dan juga sedikit saya informasikan mengenai berapa jumlah hasil yang didapat untuk panen tahun ini sahabat tani Untuk jenis padi ini adalah padi Inpari 32 sahabat tani Alhamdulillah untuk tahun ini Inpari 32 memang cukup bagus hasilnya Dan juga untuk bobot pun cukup bagus sahabat tani Dan untuk hasil untuk tahun ini Persem perempat baunya rata-rata antara 14 sampai 16 karung Jadi umumnya yaitu 15 karung sahabat tani Dengan ukuran karung per karungnya rata-rata itu antara 110 sampai 115 kilogram per karungnya sahabat tani Jadi itu adalah informasi hasil Jadi antara 14 sampai 16 karung per seperempat bau Jadi bukan hektare baunya Jadi dalam satu karung itu pun kalau kita timbang yaitu untuk bobotnya antara 110 sampai 115 kilogram sahabat tani Jadi ini ini adalah informasi mengenai pendapatan panen tahun ini sahabat tani Dan alhamdulillah untuk kondisi tanamannya hampir bagus sahabat tani Dan tidak ada kendala Ada pun sedikit kendala itu hanya sedikit sekali Tapi umumnya untuk saat ini Untuk tahun ini memang bagus hasilnya sahabat tani Dan untuk gini si Inpari 32 ini Memang ini salah satu paritas yang memang cukup bagus sahabat tani Padi ini memang tahan terhadap hama WBC Ataupun juga penyakit hama kresek Dan ini adalah salah satu contohnya Selama kita dalam perawatannya itu tepat Baik itu pupuk maupun fungi dan sebagainya Insya Allah hasilnya pun akan bagus sahabat tani Dan untuk informasi harga untuk tahun ini Ini itu memang bervariasi harganya sahabat tani Jadi tergantung padinya itu sendiri Basah atau kering Dan untuk harga gabah kering panen Untuk tahun ini yaitu Antara 4.500-5.000 per kilogramnya Nah sahabat tani Jadi tergantung panennya juga menggunakan alat apa Jadi kalau menggunakan komben itu 5.000 Kemudian kalau pada itu bagus kering tidak roboh Nah itu bisa mencapai harga 5.000 Tapi kalau kondisi padinya Pemanyerbah basah Ataupun karibnya kurang bersih Banyak kotorannya itu di bawah 5.000 Jadi antara 4.500-5.000 Harga gabah untuk tahun ini Sahabat tani Kalau dari harga Sebenarnya tahun ini memang lebih tinggi Dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya Jadi cukup tinggi untuk tahun ini Dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya Jadi bisa mencapai harga 5.000 Karena tahun-tahun untuk sebelumnya itu Tidak mencapai harga seperti itu Sahabat tani Demikian sahabat tani Lebih dan kurang saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih